Bapak Ibu, Shalom, Sudah-sudah, semoga kasih Tuhan menyertai kita semua. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepoan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saya berdoa, semoga Tuhan menyertai dan memberkati Sudara, dan kita senantiasa merasakan kasih Tuhan. Tak hanya itu, semoga kita mampu hidup dan berdampak bagi orang lain, bagi keluarga kita, tapi juga masyarakat sekitar kita. Sehingga hidup kita menjadi sarana berkat. Kita akan hayati hal ini Sudara, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama menghayati berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah membahas bahwa yang disebut dengan hidup yang berdampak adalah hidup yang mempengaruhi kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup yang mempengaruhi hal yang lebih baik lagi. Baik kualitas hidup, baik pengertian pemahaman, baik kreativitas bagi orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga, tetapi juga masyarakat di sekitar kita. Dan saya berharap Sudara, ini menjadikan hal yang penting untuk kita hayati. Sebab, kalau kita beriman kepada Tuhan, beragama, dan tidak mendatangkan pengaruh positif, apa artinya itu? Oleh sebab itu, beberapa hari ini kita menghayati hal ini. Ini hari yang keempat. Hari pertama kita sudah melihat bahwa untuk berdampak kita harus punya kualitas diri. Hari kedua kita sudah melihat bahwa ternyata itu menjadi tuntutan dan firman Tuhan yang mengendaki. Kita lakukan itu. Dan kemarin kita menemukan satu nasihat yang penting. Bahwa ternyata kita harus punya jati diri, tidak dipengaruhi, berani menegur, punya prinsip, dan melakukan hal yang berguna. Hari ini kita akan mendalami lebih lagi bagaimana hidup yang berdampak bagi sekitar kita. Sudara kita akan membaca 2 Thessalonica 3. Lanjutan dari ayat kemarin dan kita akan bahas ayat berikutnya. 2 Thessalonica 3. 2 Thessalonica 3 pada ayat yang ke-12 sampai ke-15. 2 Thessalonica 3 ayat 12 sampai dengan ke-15. Yang demikian sabda Tuhan. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. 2 Thessalonica 3 ayat 12 sampai dengan ke-15. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Begitu. Sudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk hidup yang berdampak, itu butuh kedisiplinan diri. Tetapi, juga butuh dukungan komunitas. Sudara dan saya, kita tidak bisa sendirian tanpa bersama-sama dalam komunitas yang sama. Oleh sebab itu, sudara, dikatakan di sini, ada teguran, ada nasihat di 2 Thessalonica 3 ayat 11 yang kemarin kita bahas, yaitu, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. ayat 11, 2 Thessalonica 3 dan itu ditegur. Ditegur dengan kasih. Nah, yang menarik, sudara-sudara, kelanjutan dari kisah ini adalah orang-orang yang demikian, komunitas itu, diperingati, dinasehati, diingatkan, supaya hidup yang tertib, melakukan hal-hal yang berguna, bekerja, bekerja, bahkan di sini, sudara, artinya sebetulnya, ini orang-orang yang termasuk golongan orang beriman, tapi kesat, tapi malas, tapi enggak mau kerja, enggak mau hidup yang baik, sehingga tidak berguna yang dilakukan. Sudara, jangan melihat, kalau orang beragama, orang beriman, ngakunya paling tidak begitu, itu lalu otomatis baik, beres, enggak-enggak selalu begitu. Ini butuh diingatkan, saya butuh diingatkan, sudara butuh diingatkan, rekan kita yang lain, butuh diingatkan, supaya kita kembali, hidup yang berdampak, gitu. Ini, tenang, dan melakukan pekerjaannya. Bagian yang kedua, ayat 13, selain kita diingatkan tenang, dan tekun melakukan pekerjaannya, dari 2 Thessalonica 3, ayat yang ke-13, dikatakan begini, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemuh-jemuh, berbuat apa yang baik. Janganlah jemuh-jemuh, berbuat apa yang baik. jadi, setiap saat, setiap hari, setiap detik malah ya, kita diminta, untuk, mengaplikasikan, menerapkan, konsep kebaikan itu, dalam perilaku, sehingga disebut, berbuat apa yang baik. Ini yang penting. Saudara, dampak, itu akan terjadi, kalau yang kita lakukan, itu selalu hal-hal yang baik. Dampak yang baik. Tapi, yang kita lakukan gak baik, dampaknya gak baik juga. Gitu. Nah, kalau kita lakukan yang baik, menolong orang. Membantu orang. Mulai dari sekitar. Bahkan di dalam keluarga aja, kita mulai dari dalam. Tak jarang, saudara, sekarang ini hidup modern, toh. Jadi, orang satu rumah, belum tentu saling menyapa. Semua bekerja. Oh, pokoknya pakai media sosial. Padahal, orang rumah. Gitu. Bukankah media sosial itu cocok untuk, menjauhkan yang, eh, mendekatkan yang jauh. Bukan menjauhkan yang dekat, toh. Mendekatkan yang jauh. Bukan menjauhkan yang dekat. Nah, maka, ada loh, yang di rumah itu, seperti itu. Sudara ku yang terkasih, di dalam Tuhan, bagian terakhir, dari 2T Salonika 3, terutama ayat 14, 15, memberi nasihat penting. 14, 15, yang pertama, supaya tetap tekun tadi, yang kedua itu, jangan jemuh-jemuh, berbuat baik, maka yang terakhir, untuk sudara kita, yang gak benar hidupnya, dikatakan di sini, jauhilah, tandailah. Bukan musuhilah loh. Bukan. Tapi jauhilah, tandailah, supaya apa? Di sini dikatakan, supaya mau, malu, dan itu artinya, bertobat. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan bisa, menjadi berkat, buat orang-orang, di sekitar kita, sudara. Nah, sudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan, Firman Tuhan hari ini, pada renungan hari ini, kita banyak belajar, bagaimana kita, mampu berdampak. Dan, tentu ini akan, benar-benar berdampak, kalau kita melakukan, apa yang dikatakan, Firman Tuhan pada saat ini, secara nyata, dalam hidup dan kehidupan kita. Dan, sebagai ambahnya, saya berdoa, semoga kita, tidak hanya makin tua, semoga kita, makin bijak, dan yang paling penting, semoga kita, makin berdampak, bagi, sekitar kita. Dan ini, akan menjadi, kemuliaan bagi Tuhan. Karena orang beriman, atau tidak, orang beragama, atau tidak, itu tidak dilihat, apa, ritual, dari simbol, dari pakaiannya, tapi, dilihat oleh masyarakat, dia berguna, tidak? Ada manfaatnya, tidak? Kalau ternyata, dia mengaku beragama, tapi membuat kerusuan, tidak membuat hidup ini, menjadi baik, akan, dijauhi. Semoga kita, dimampukan, untuk menjadi berkat, dan berdampak. Amin. Mari kita, satu hati, di dalam doa. Semoga Tuhan memberkati, sehingga kami, tidak hanya mendengar, tapi juga menghayati. Semoga Tuhan memberkati, kami tidak hanya mendengar, dan menghayati, tapi menghidupi, dan melakukan, secara nyata, bagaimana kami, berbuat baik, berdampak, bagi sesama. Berkatilah, kami yang penuh, keterbatasan, di tengah masa pandemi, sakit penyakit, resesi ekonomi, macam-macam. Dan kami percaya, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi, berkat dan penyertaan. Sehingga kami, menjadi orang-orang yang berdampak, dan kami mampu, untuk, diberkati, dan memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih, bimbinglah kami. Demi Kristus, pengantara kami. Amin.